Berkoki maling sawit di kebunnya, mobil direktur utama sebuah perusahaan di Sumatera Selatan ditabrak dan diteror orang tak dikenal. Kejadian yang sempat direkam dan diunggah korban viral di media sosial. Pasalnya, saat berkunjung ke kebun sawit di kawasan Tungal Ilir, Kabupaten Banyu Asin, mobil yang dikendarai korban dihadang oleh orang tak dikenal. Tak hanya menghadang mobil korban, mobil orang tak dikenal itu juga menabrak mobil korban dan meneriaki korban maling agar mendapat perhatian dari warga setempat untuk menghakimi korban. Beruntung, korban dan dua rekannya berhasil melarikan diri ke polsek setempat. Video yang direkam dan diunggah korban di media sosial sempat viral. Menurut keterangan korban, awalnya korban memerkoki dan menegur seorang pria yang mencuri sawit di kebun yang dikelolanya. Diduga tak senang ditegur, pencuri itu kemudian menelpon seseorang dan melakukan teror terhadap korban. Ibu pernah memperkoki ada yang mencuri, ada videonya dan kita sempat komunikasi, sempat memberikan edukasi bahwa jangan melakukan pencurian karena ini bukan milik perorangan, ini adalah milik PT. Berapa kali ditumburnya dulu? Ditabraknya sih satu kali, tapi ya dengan kekuatan yang sangat dasar sekali. Dan mobil itu mobil LC yang tenaganya pun kita tahu seperti apa. Dan mobil itu terbuat dari besi baja yang seperti apa. Selain ditumbur, ancaman apa lagi? Ancamannya kita diteriaki maling-maling-maling dengan tujuan kita diketahui orang lain supaya kita dimasak oleh massa sekitar. Tapi alhamdulillah orang-orang yang selalu lalak di situ tidak ada memperdulikan teriakan maling-maling dari oknum tersebut. Korban sendiri telah melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameramen M. Febrian, PBTV, Kelaporkan.